Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik kali ini saya sedikit akan menjelaskan cara menyambung kabel ya jadi teknik menyambung kabel jadi ini ada mesin cuci jadi biar kelihatan rapih ya mesin cuci merek Aqua nah ini mungkin tadinya digigit tikus putus ya ini disambung ya tapi cara nyambungnya begini gak rapih ya nah ini gimana caranya dia rapih sebenarnya ini gak disambung ya yang ini kabel yang masuk ke dalamnya dibuang ya caranya seperti ini lalu kita buka ini pakai tang ya ini cara ngelepasnya diputar ya diputar terserah ke kiri atau ke kanan ya putar ini saya putar ke kiri putar lalu kita tarik ya nah ini lepas nah ini biar biar enggak enggak disambung ya biar maksudnya enggak biar rapih nah ini dipindah ke sini posisinya ya ini kepala ini dudukan dudukan di bodi jadi dia posisinya ngejepit kabel ya caranya gimana nah kita dibelah ya ini dibelah dilepas dibelah pakai pisau jadi kalau disambung kabelnya disambung gini gak rapih ya disambung gak rapih juga rawan ini ya cara nyambungnya juga salah ya nanti yang benar itu dia sambungannya siksak ya tidak lurus begini kalau lurus dia bisa menimbulkan konslet apalagi kalau kena air ya lembab air itu bisa konslet nah ini bungkusnya yang kepalanya dikupas jadi diambil nanti buat masukin kabel yang ini ya nah ini kabel yang bekasnya nanti dibuang gak dipakai lagi cuma mungkin sedikit agak berkurang ya jadi pendek memang ini agak-agak susah ya nariknya nah ini udah terlepas ya nah ini caranya begini ya dimasukkan jadi ini gak gak disambung ya tapi dimasukkan jadi dudukannya dirubah biar biar lebih rapi jadi kalau kita menemukan kabel mesin cuci apa ya yang ada dudukannya dilepas seperti tadi nah ini dimasukkan begini ya nah ke dalamnya kita sesuai kebutuhannya kalau emang udah cukup ini cukup segini ya ini masih bisa digeser-geser nanti setelah dimasukkan dia akan munci sendiri ya kita masukkan nah biar kelihatan rapi ini bekas cowakan ya bekas cowakan pisau kita kasih di posisi bawah ya posisi bawah kita luruskan dulu masukkan lalu putar ke kiri ya ini cowakan ada sebelah kanan kalau kita putar ke kiri dia otomatis beralih ke bawah ya diputar nah ini udah munci ya nah udah kenceng ya walaupun ditarik dia kenceng jadi cowakan bekas pisau gak ada ya jadi kelihatan rapi jadi kalau yang tadi yang putusnya disambung itu gak rapi dan rawan konslet ya apalagi kalau nyambungnya gak bener ya nah ini mesin cuci merek aqua saya bongkar ya karena saya ngeliat kabel gak rapi ya sekalian saya masukkan bikin konten ya ya mungkin itu saja ya penjelasannya cara merapihkan ya jadi kabel yang udah digigit tikus dirapihkan jadi dimasukkan ke dalam ya bukan disambung ya jadi seperti kabel bagus ya masuk ke kabel yang gak rusak ya karena ini kabel rusak kan ya karena udah digigit tikus jadi yang rusaknya dibuang kita masukkan jadi kelihatan rapih lagi ya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya